Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami dalam pendidikan politik Pendidikan politik untuk cerdas politik agar Indonesia lebih baik Semakin hari mendekati hari-hari Pilpres dan Pilat Semakin panas Lima bulan lalu Saya memberikan pendapat di Youtube Terkait dengan Prabowo pun bukan sekedar berlengkap Saya menyampaikan Kalau Prabowo ingin menang Atau ingin berkuasa lagi Atau ingin berkuasa Ada dua pilihan Yang pertama adalah Membangun orba reconnection dengan air langga dan kawan-kawan Atau bisa bahu-bahu dengan anis Nampaknya kali ini Yang dipilih adalah Membangun Orba reconnection Membangun atau Mengkoneksikan kembali Mengkaitkan kembali Kekuatan-kekuatan orba Kenapa saya usulkan seperti itu Karena Saya sudah melihat Sejak Kehadiran Prabowo Gerindra Ikut Kontestansi pemilu Foto Poster Sang Mertua Selalu hadir Dengan Slogan Enak Jaman Kuto Dan Enak Jaman Kuto Adalah Mahnet Untuk bisa menarik Para Orbais-orbais Yang Berdiaspor Kemana-mana Sehingga Golkar Tidak Sempat Diadili Menjadi Partai terlarang Meskipun Tentu saja Banyak Aliran korupsi Kepat Ke Golkar Waktu itu Dan sudah Merubah menjadi Partai Golkar Nah Denkot-denkot Orba Yang Berdiaspor Kemana-mana Tentu Saja Adalah Kekuatan Yang Luar biasa Ketika Mereka Gabung Kembali Dan Saya Katakan Orba Reconnection Itu Bisa Membuat Prabowo Berkuasa Apalagi Sekarang Bukan hanya Prabowo Dan Air Langga Tapi Juga Yusril Iksal Mahendra Seng Penulis Pidato Soeharto Anis Mata Orang Yang Getol Memperjuangkan Gelar Pahlawan Nasional Untuk Soeharto Juga Sekarang Adalah Menantu Kesayangan Dari Orang Kesayangan Soeharto Sarwo Edy Menantunya Adalah SBY Pun Gabung Walaupun Saya Lihat Foto-foto Atau Ekspresi-ekspresi SBY Nampak Tidak 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 Ceria Nampaknya Ada Keterpekasaan Untuk Gabung Disitu Tapi Mungkin Juga Seperti Yang Analisa Saya Awalnya Adalah Mungkin Juga Tekanan Dari Amerika Serikat Why SBY 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 Prabowo Adalah Alumnus Dari West Point Jadi Alumnus Pendidikan Militer Amerika Ketika Untuk Mengambil Perwira Tinggi Loh Kenapa? Seperti Sekatakan Bahwa Tahun ini Amerika Serikat Meresmikan Undang-Undang Perkawinan Sejenis Dan Menhan Amerika Sudah datang ke Prabowo Dan setelah itu Ada Yang Ada Datanya Begitu Indah Prabowo Memberikan Hadiah Pangkat Kepada Masyarakat Sipil Yang Ternyata Salah Satunya Adalah Deddy Coburser Nah Deddy Coburser Ini Sangat Berjasa Dalam Memberikan Panggung Pada Podcast Podcastnya Bagi Pasangan LGBT Jadi Harus Hati-hati Ini Kekuatan Yang Saya Katakan Bapak Ini Harus Hati-hati Dan Rupanya Bisa Kuat Gol Karena Juga Mau Tidak Mau Kita Harus Mengingat Ke Masa SBY Akhir-akhir SBY Beredar SMS Yang Saya Tulis Di Blog Bank SMS Siapa Bank Ternyata SMS Yang Menyatakan Kono Dari Singapura Dan Menyatakan Akan Membuka Akan Membuka Yang Disebut Sebagai Apa ya Homoseksual Sekandar Di Istana Homo Seksual Di Istana Di Istana Waktu itu Yang berkuasa Ada SBY Dan Dan Itu Bikin Matak Ada Kemarin Sudah Saya Singgung Nah Bila Kemudian Ini Tekanan Juga Terhadap SBY Terkait Itu Tuh Dulu Pernah Nih Bisa Baca Di Homoseksual Isu Istana Itu Wah Judulnya Homoseksual Isu Di USA Waktu itu Juga Mantan Pacarnya Obama Itu Tampil Ya Foto Videonya Malah Mantan Mantan Pasangannya Obama itu Nah Dan Saat itu Beredar Isu Tentang Homoseksual Di Istana Ya Yang melibatkan Beberapa Pihak Walaupun Kemudian Di Bantah Dan sebagainya Melibatkan Presiden Melibatkan Daniel Sparinga Kemudian Yang lain-lain Nah Itu Saya tulis Di blog Karena memang Saat itu Rame Hulu Alam Benar Tidaknya Yang jelas Jika itu Terkait Dan Amerika Tau itu Menekan SBY Untuk Gabung Ke Prabowo Untuk Memperkuat Juga Tekad Anaknya Kan Anaknya Prabowo Berdekat Begitu Ya kan Didit Prabowo Kan Di berbagai Media Itu Ingin Wajar saja Karena mereka Karena Didit Itu kan Di Ya Di Katakan Sebagai orang Yang mendukung Yang mendukung Masalah LGBT Ya Aktivis Pendukung LGBT Dia LGBT Atau sendiri Didit LGBT Sendiri Atau tidak Ya bisa Ditanyakan Pada yang Bersakutan Ya Bisa ditanyakan Pada Didit Apakah dia Melakukan LGBT Atau tidak Itu ditanyakan Ya Kalau kita Saya kan gak tahu Yang tahu Ya hanya Berita-berita Aja kan Tanyakan Bener Apakah Tekadnya Kalau bapaknya Jadi presiden Dia ingin Ya mendukung Lah Apa ya istilahnya Kalau istilahnya sih Katanya Menyelenggarakan Perkaminan sejenis Nah itu Jika SBY Yang dulu pernah Mengalami Isu Ya LGBT Di istana Kemudian Kemudian Mendapat Tekanan Agar bisa Mendukung Memperkuat Prabowo Sehingga Prabowo Nanti Bisa Leluasa Dengan Dengan 50% Dengan 50% Kekuatan Kursi Parlemen Wah 50% Plus Satu Misalnya Yang satu Dari Partai Apa Yang memang Juga Lolos Sebagai Orang-orang Pelangi Berkibar Pelangi Di Indonesia Undang-undang Resmi Nah ini Hal Yang Yang perlu Disiasati Dan Juga Bisa Menjadi Bahan Kampanye Kalau Kampanye Gajar Gak mungkin Untuk Menggunakan Itu Gak mungkin Karena Gajar Sendiri Dikenal Sebagai Orang Yang Suka Pokep Pokep Itu kan Macem-macem Gak hanya Pokep Gak hanya Pokep Apa aja Namanya Strike Ya Hanya Heterosek Pokep Kan Macem-macem Dan Ini juga Perlu Disosermatikan Sebetulnya Kalau Juga Suka Pokep Psikologi Seorang Nonton Pokep Bukan Psikologi Seorang Nonton Pokep Psikologi Seorang Nonton Video Orang Nonton Apa Kadang-kadang Kalau Ini bagus Kirim Itu perlu Diselidiki Harus Diselidiki Apakah Melakukan Hal itu Apa Tidak Itu harus Diselidiki Apa Namanya Mungkin Digital Forensik Dari Linglingnya Gajar Perlu Dilakukan Kalau Ada Ini Kebetulan Di Anies Banyak Kekuatan Digital Forensik Nah Itu Bisa Ditelusuri Kalau Memang Ada Bukti Bitu Gitu Saya Roy Surya Tentu saja Akan Mendukung Prabowo Setelah SPD Dukung Sana Nah Ini Tuga Tapi Kalau Roy Surya Tetap Istiqomah Untuk Melawan LGBT Bisa Dia Menggunakan Keahlianya Untuk Itu Jadi Yang Jelas Apa Yang Saya Sampaikan Lima Bulan Lalu Dengan Orbax Reconnection Ini Sudah Sangat Dasar 50% Dan Hanya Dengan Melihat Kemungkinan Kemungkinan Yang Tidak Mengenakan Untuk Indonesia Bisa Bisa Melawan Mereka Karena Pancingan Saya Tentang Enak Jamanku Toh Mendapat Jawaban Yang Sangat Positif Iya Enak Jamannya Itu Itu Partainya Udah Tetap Ya Itu Adalah Monoloyalitas Waktu Itu VMS Harus Monoloyalitas Nah Jadi Semakin Seru Dan Semakin Mestinya Yang Paling Mungkin Diharapkan Melawan Untuk Kaitannya Dengan LGBT Itu Adalah Poro Santri Anis Dan Amin Ini Yang Paling Saya Harapkan Bisa Melawan Itu Dan Saya Pikir Ini Harus Betul-betul Menjadi Program Katakan Isu Khusus Terkait Tentang Itu Kalau Kaitannya Isu Istana Isu Homosessual SBY Ada Di Blog Saya Ada Di Holistic Leadership Blog Spot.com Darwono Tuhan Guru Itu Ada Karena Waktu itu Rame Banget Rame Banget Kan Itu Kaitannya Dengan Nasaruddin Kaitannya Kebetulan Dengan Nasaruddin Yang Mengirim Itu Siapa Allah Alam Kalau Itu Nasaruddin Bisa Ditanyakan Nasaruddin Saat Ini Sepalagi Nasaruddin Sudah Bebas Hal Hal Itu Bisa Menjadi Satu Yang Lebih Rame Di Menghadapi Karga Ini Namun Sekali lagi Saya punya Satu Harapan Harapan Saya Satu Satunya Untuk Merangi Itu Di Kelompok Di Poros Santri Poros Amin Siapa Anies Anies Baswedan Dan Abdul Muhaymin Kak Imin Nah Ini Yang Saya Harapkan Bisa Melawan Itu Dengan Yang Pasti Kaum Santri Tidak Terima Kalau Kalau Keserta Apa Undang-undang Perkawinan Itu Perkawinan Sejenis Itu Diresemikan Karena Kalau Dari Lihat Foto Waktu Ke Yunani Di Pas Waktu Itu Ketua DPR Masuki Ali Pimpinannya Itu Di Anies Mata Anies Mata Anies Mata Sekarang Ke Prabowo Waktu Itu Ada Isu Anies Mata Dengan Adegan Adegan Yang Yang Aneh Kan Di Sosial Media Jadi Sangat Tepat Ini Kemungkinan Kesana Itu Sangat Besar Kemungkinannya Kemungkinan Sangat Besar Untuk Ngonggolkan Yang Biden Tanda tangan Itu Dan Menteri Pertahanannya Sudah datang Ke Prabowo Dan Prabowo Sudah ketemu Walam Bicarakan Tapi yang jelas Setelah itu Juga Ada Pemberian Hadi Pemberian Tangkat Pada Masyarakat Sipil Yang Ternyata Diri Corpusur Diri Corpusur Itu Orang Yang Berjasa Memberikan Tanggung Bagi Pasangan LGBT Nah Ini Sungguh Sungguh Hubungannya Bisa Ya Bisa Tidak Tetapi Harus Kita Sikapi Dengan Cermat Kalau Tidak Ya Kebobolan Apalagi Dengan Kekuatan 50% Nah Nanti Misalnya 50% PDIP Katakan Alah 20% PDIP 20% 60% Katakanlah 50% Mendukung Yaudah Berarti 60% Parlemen 50% Ketok Kan 50% Plus 1 Kan Ketok Nah Jadi Bagi Kau Muslimin Terutama Orang-orang Beragama Memang Ini Sebuah Sebuah Hal Yang harus Dicermati Dengan Dengan Benar Tidak Bro Emosional Yang terpenting Adalah Kita bisa Membangun Kekuatan Bagaimana Apa yang Dienginkan Oleh kelopok Terkentuk Itu Tidak Tersapai Karena Adanya Keyakinan Kita Bersama Yang Perketuhanan Yang Maha Esa Dari Manapun Juga Bisa Mendukung Kelopok Yang Yang Memerangi Itu Meskipun Mungkin Gerindra Kelopornya Tapi Gerindra Kan Juga Ada Orang-orang Beriman Mudah-mudahan Tidak 100% Wakil rakyat Gerindra Itu Mendukung Misalnya Itu Harus Kita Lakukan Oleh Kali Itu Sekali Lagi Walaupun Saya Yakin Karena Saya Yakin Bahwa Aris Was Bedan Itu Juga Akan Didukung Oleh Gol Kajijo Kaabah Rumah Besar Umat Genzinra Intelektual Dan Pan Original Pan Original Saya Yakin Tidak Dukung Tidak Dukung Sulhas Dan Pan Yang Dihitung Sekian Persen Di Koalisi Indonesia Maju Itu Akan Sangat Meleset Karena Saya Tahu Gerbong Pan Yang Paling Kuat Adalah Pak Amin Rais Karena Saya Babat Pan Di Kabupaten Berbes Bersama Teman-teman Ini Kelisikan Sulhas Berlindung Di Gerindra Agar Bisa Mendapatkan Tetap Bisa Berkuasa Nah Sekali lagi Semakin Menarik Dan Semakin Harus Bermain Strategi Dengan Smart Dan Bagi Kelompok-kelompok Yang Ingin Menghadang Diris Mereka Yang Udang-Udang Perkaminan Jenis Tentunya Kekuatan Allah itu Maha Dasar Jadi Don't worry Be happy Dan Terus Melakukan Perjuangan Dengan Hati Yang Ikhlas Biarpun Mereka Kelihatan Kuat Biarpun Mereka Seakan-akan Bersatu Padu Tapi Kita Yakin Dalam Hati Mereka Wakulubuhum Satta Dan Hati Mereka Saling Menyikut Itu Itu yang Kemarin Saya Khawatirkan Tentang AHY Gabung Sana Karena Itu Bisa AHY Akan Kedepannya Sudah Cukup Sampai Disini Itu Yang Dihawatirkan Tapi Itu Pilihan Mereka Untuk Kesana Walaupun Mungkin Dengan Tekanan Karena Saya Melihat Wajah Wajah SP Itu Enggak SP Kan Wajahnya Sangat Santun Sangat Ya Ramah Gitu lah Tapi Kelihatan Di berbagai foto Terkait Dengan Pernyataan Pernyataan Perjuangan Sebagainya Di Perjuangan Prabowo Itu Kelihatan Berat Ada Apa Bawa Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Membuka Semuanya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh